Intro Majalah Nusantara sendiri adalah majalah yang dikelola oleh mahasiswa anggota IKPMDI. Sejarah Majalah Nusantara dibentuk pada tahun 2010. Ketika periodisasi 2010 hingga 2012, Majalah Nusantara terbit satu bulan sekali. Namun ketika memasuki periodisasi 2012-2014, terjadi beberapa perubahan mekanisme. Salah satunya, penerbitan Majalah Nusantara yang semula satu bulan sekali diubah menjadi tiga bulan sekali. Majalah Nusantara ini ternyata mereka merasa mendapatkan nilai lebih. Mereka mempunyai kemampuan yang lebih dan bisa mengembangkan bakat-bakat menulis atau jurnalistik mereka. Perubahan ini dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan pengurus Majalah Nusantara. Isi dari Majalah Nusantara ini juga sangat fleksibel, berisi tentang dunia pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta, aktivitas pelajar dan mahasiswa DIY, pariwisata DIY, dan masih banyak lagi. Majalah Nusantara adalah majalah yang diterbitkan oleh teman-teman dari Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Dairah Istimewa Yogyakarta, didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dairah Istimewa Yogyakarta. Perlu untuk menambah wawasan atau menambah profesionalisme dari adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa Nusantara ini agar kedepannya jelas Nusantara semakin diminati dan semakin berbobot. Tujuan dibentuknya majalah ini sendiri adalah sebagai media yang menjadi wadah setiap pelajar dan mahasiswa di DIY untuk berkarya di bidang jurnalis. Karena setiap pelajar dan mahasiswa dapat ikut mengisi rubrik yang akan dimuat dalam majalah Nusantara ini. Kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyambut baik kegiatan ini, kami mendukung untuk pencetakan, pencetakan majalah itu. Empat tahun yang lalu adik-adik mahasiswa setelah mereka tersusun itu makalahnya, tersusun itu materinya, adik-adik mahasiswa harus mencari sponsor sana dan sini kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mensupport dari sisi pencetakannya. Majalah Nusantara sendiri tidak untuk dijual, namun dibagikan gratis untuk pelajar dan mahasiswa DIY, ke asrama-asrama DIY, instansi-instansi yang terkait, dan pemerintah daerah. Majalah Nusantara sendiri ini untuk segmentasi teman-teman asrama di Jogja, kemudian kita kirimkan juga ke seluruh SKPD di Jogja, teman-teman komunitas, sampai bahkan kita kirim ke Pemda masing-masing di Indonesia. Artinya memang ruang lingkup dari majalah itu sendiri harapannya bisa menjadi media silaturahim antara pemerintah daerah dengan pemerintah Jogja. Jadi Pemda-Pemda Indonesia mampu melihat bahwa teman-teman mahasiswa daerah yang ada di Jogja ini mempunyai karya, mempunyai hal yang positif, yang mungkin itu bisa membantu dalam proses pengembangan kultur dan keilmuan di Jogja. Selama tiga hari dalam pelatihan tersebut, 60 mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia diajarkan mengenai bagaimana teknik wawancara, menulis berita dan opini, fotografi, serta layout oleh pemateri handal dari media cetak lokal maupun nasional, seperti jurnalis dari Tribun Jogja, kedelotan rakyat, tempu, serta kompas. Kemudian pemateri yang mengisi, kita mengundang dari teman-teman media, seperti dari KR, Tribun, kompas, kemudian dari akademisi, karena ada delapan materi yang kita sampaikan, seperti layout, kepenulisan, kemudian bagaimana cara terjun untuk mencari berita, dan lain sebagainya. Dalam pengenalan dunia fotografi disampaikan materi tentang cara mendapatkan hasil foto yang baik dan bernilai. Selain itu, ada hal teknis yang perlu diperhatikan sebagai seorang fotografer jurnalistik, seperti sudut pemotretan, kecepatan rana, ISO, latar, filter, dan komposisi. Lebih dari itu, kami dari Dinas Pendidikan Pemuda Alaraga ingin meningkatkan kemampuan adik-adik mahasiswa di dalam bidang jurnalism, maka selama tiga hari ke depan, adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam IKPMDI, khususnya di dalam Masjidlah Nusantara ini, kami kumpulkan di sini untuk kami mengundang pakar-pakar yang ahli di bidangnya untuk mendidik atau mengarahkan adik-adik mahasiswa menangani Masjidlah Nusantara ini. Sebagai seorang fotografer profesional, memang tidak mudah, karena memerlukan talenta atau bakat yang kuat dan motivasi yang tinggi, serta penguasaan keterampilan untuk menunjang karir selanjutnya. Materi lainnya adalah materi tentang teknik pembuatan berita dan teknik wawancara yang benar. Dalam teknik pembuatan berita, para peserta diajarkan bagaimana cara menyusun laporan atau informasi secara aktual, hingga nantinya informasi tersebut dipublikasikan di media masa. Disampaikan pula berbagai teknik-teknik wawancara yang baik dan benar. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari Waktuk Jakarta mengadakan kursus jurnalistik bagi mahasiswa. Dalam hal ini adalah mahasiswa yang tergabung dalam IKPMDI atau Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa yang ada di daerah Waktuk Jakarta. Dimana kursus jurnalistik ini dikhusukan bagi anggota IKPM yang menangani masalah Nusantara. Menerima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton